Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur Selamat siang, selamat datang di Simpang, Pak Sanat Inilah area trafik kontrol sistem atau ATCS di ruangan ini bisa memantau sekitar 40 titik kamera CCTV yang terpasang di persimpangan trafik light yang tersebar di perkotaan Jamis Jelang malam pergantian tahun baru 2023 di Subjamis akan memantau arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV yang tersebar di titik-titik keramaian perkotaan Jamis Bahkan untuk masyarakat juga bisa memantau langsung titik-titik CCTV tersebut lewat website atcs.jamis.go.id PLT Dinas Perhubungan Kabupaten Jamis Ahmadiyani mengatakan CCTV akan dimanfaatkan sebagai pemantau arus lalu lintas dan menghitung arus kendaraan yang masuk ke wilayah Jamis Guna mengatur atau merekayasa lalu lintas malam pergantian tahun baru CCTV akan kita gunakan yang pertama untuk melihat pantauan arus lalu lintas Yang kedua adalah untuk menghitung berapa banyak kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Jamis Sehingga ini akan menjadi bahan kebijakan juga untuk cara-cara pertindah kita, rekayasa kita seperti apa nanti Kemudian kedepannya Pak dengan adanya posko-posko pemantau atau CCTV itu seperti apa Pak? Kita fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Jadi untuk memberikan rasa aman, nyaman, selamat, selamat di perjalanan Sehingga posko-posko itu dapat digunakan oleh masyarakat yang melintas Baik untuk istirahat atau mungkin menanyakan tentang kondisi arus lalu lintas Ataupun informasi-informasi lainnya termasuk kesehatan juga Dari Kabupaten Jamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan Itulah kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe